Sobat Maestro, sesuatu lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Blok Airtime bersama GBI Globe Velocity Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasunan Hotel Ruang Jaya Giri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan! Haleluya! Shalom, selamat malam Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kembali lagi, Gereja Better Indonesia, Jemaat Glow Velocity Center Kota Bandung ini boleh memberkati setiap pendengar Sobat Maestro. Dimanapun pendengar malam hari ini berada, saya percaya betul biar kiranya firman Tuhan yang malam hari ini kita dengar boleh menjadi kekuatan baru, pengharapan buat setiap kita di tengah-tengah kita mengalami masa-masa yang sukar ini. Karena saya percaya Alkitab katakan bahwa dunia gak akan semakin membaik karena dunia akan lenyap dengan segala keinginannya. Dengan kata lain, dunia akan segera lenyap dengan segala keinginannya, dunia akan berjalan dalam kegelapan, dunia akan berjalan dalam kehancuran. Tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah kekurangan suatu apapun yang baik. Haleluya. Puji Tuhan Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Karena itu kita berdoa, kita serahkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi oleh benih yang baik, benih firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Bapak dalam nama Yesus kami bersyukur karena malam hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami percaya dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Bahkan orang-orang yang mengandalkan manusia, orang-orang yang mengandalkan dunia ini akan segera lisut. Karena kami percaya ya Tuhan, orang-orang yang menaruh pengharapan kepada firman-Mu tidak akan pernah dipermalukan. Karena itu malam hari ini kami mohon minta hikmat dari Rokudus mengajarkan kami, menuntun kami dalam setiap kebenaran yang sejati sehingga kami mengerti akan kebenaran yang ada. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kehidupan kami. Rokudus bicara bagi masing-masing kami. Rokudus mengurapi setiap kami, pendengar Sobat Maestro. Dimanapun pendengar Sobat Maestro ini berada, biar Rokudus beracara atas setiap kami. Kami dipulihkan, kami disempurnakan. Kami hidup dalam terang firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amen, amen. Puji Tuhan Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan. Kemarin kita sudah bahas tentang Daud. Gimana Tuhan memberikan kemenangan bagi seorang yang bernama Daud. Dan hari ini kita juga masih bahas tentang Daud. Yang saya ambil dalam kitab 2 Samuel. Fasalnya yang ke-15, ayat 13 sampai 23. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari pribadi ini, dari pribadi Daud. Banyak hal yang kita bisa dapati dari seorang yang bernama Daud ini. Sehingga dalam hidup kita, kita boleh semakin hari berjalan dalam rencana dan rencana Tuhan yang ajaib. Dua Samuel fasal 15, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Dua Samuel fasalnya yang ke-15, ayat 13 sampai dengan ayat 23. Di bawah perikop, Daud melarikan diri dari Yerusalem. Ayat 13, Lalu datanglah seorang mengabarkan kepada Daud, katanya. Hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri. Sebab, jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan mengukul kotain dengan mata pedang. Para pegawai raja berkata kepada raja, Terserah kepada Tuhanku Raja, hamba-hambamu ini siap. Lalu keluarlah raja dan seisi rumahnya, mengiringi dia. Sepuluh orang gundik ditinggalkan raja untuk menunggu istana. Maka keluarlah raja dan seluruh orang-orang yang mengiringi dia. Dekat rumah yang terakhir mereka berhenti. Sedang semua pegawainya berjalan melewatinya. Juga semua orang kreti, semua orang peleti, juga semua orang gad, enam ratus orang banyaknya yang mengiringi dia sejak dari gad, berjalan melewati raja. Lalu bertanyalah raja kepada Itai orang gad itu, mengapa pula engkau berjalan berserta kami? Pulanglah dan tinggallah bersama-sama raja, sebab engkau seorang asing. Lagi pula engkau orang buangan dari tempat asalmu. Baru kemarin engkau datang, masakan pada hari ini aku akan membawa engkau mengembara bersama-sama kami. Padahal aku harus pergi entah kemana. Pulanglah dan bawalah juga saudara-saudaramu pulang. Mudah-mudahan Tuhan menunjukkan ke asin dan setia kepadamu. Tetapi Itai menjawab raja, demi Tuhan yang hidup, dan demi itu hidup Tuhanku Raja, di mana Tuhanku Raja ada, baik hidup ataupun mati, di situ hambamu juga ada. Lalu berkatalah Daud kepada Itai, jika demikian berjalan lewat. Kemudian lewatlah Itai orang gad itu, bersama-sama dengan semua orang dan semua anak yang menyertai dia. Seluruh negeri menangis dengan suara keras, ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Raja menyeberangi sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah Padanggurun. Sobat yang dikasih dalam Tuhan. Perikop ini menceritakan bagaimana Daud lari dari Yerusalem. Lari dari mana? Lari dari kejaran Absalom. Siapa Absalom? Absalom adalah anaknya sendiri yang hendak mengadakan penggulingan kerajaan. Sehingga kalau kita belajar dari ayat atau fasal 15 sebelumnya, bahkan lalu fasal dari fasal 14-nya, bagaimana Absalom membunuh Amnon. Ini satu ayah lain ibu, membunuh Amnon karena berusaha, karena memperkosa adiknya Tamar. Iya kan? Absalom membunuh Amnon, dan pada saat itu Absalom melarikan diri. Dan Sobat Maestro tahu, Daud menangis karena Amnon meninggal di panggal kepalanya oleh Absalom. Ini sama-sama anak-anaknya Daud nih, karena istrinya banyak jadi anaknya banyak dari istri-istri yang berbeda. Nah, Absalom melarikan diri sampai Alkitab mencatat, akhirnya Daud mengampuni Absalom. Dan Absalom datang kembali kepada Daud, meminta ampun, mencium raja. Nggak lama setelah kemudian itu, apa yang terjadi? Absalom mengadakan pemufakatan untuk menggulingkan kerajaan ayat sendiri. Sehingga apa? Sehingga orang-orang Israel sebagian besar ikut bersama-sama dengan Absalom untuk menggulingkan raja Daud. Betapa ancurnya ini anak, betapa parahnya Absalom ini, yang sudah menerima pengampunan ayahnya ketika membunuh Amnon, akhirnya mengadakan pemufakatan untuk menggulingkan kerajaan bapaknya sendiri. Tapi apa yang Alkitab catat tentang Daud? Ketika Daud mendapatkan kabar bahwa orang-orang Israel hatinya telah condong kepada anakmu Absalom, di ayat yang ke-14, di ayat yang ke-14 dari 2 Samuel fasal 15, Daud bilang begini, kemudian berbicara lah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melawan Absalom. No. Daud gak bilang bersiaplah, marilah kita mengadakan perlawanan terhadap Absalom. No. Daud juga tidak bilang bersiaplah, kita akan membunuh Absalom. Anak ini kurang ajar sekali. Saya sudah ampuni ketika dia membunuh Amnon, sekarang dia berusaha memberontak lagi. No. Tapi apa yang Daud bilang kepada setiap orang-orang yang ada di istananya Yerusalem? Daud bilang begini sobat, perhatikan, bersiaplah, marilah kita melarikan diri. Wow. Jadi pertanyaan terbesar dalam hidup kita ini sebenarnya yang raja siapa? Iya kan? Yang raja ini sebenarnya siapa? Daud atau Absalom? Kenapa Daud yang adalah ayah, yang juga adalah raja, mau-maunya melarikan diri dari Absalom yang menyatakan diri sebagai raja? Halo. Ini yang akan kita pelajari sama-sama malam hari ini. Yakni mengalah. Apa sobat? Mengalah. Kalau kita pelajari kehidupan Daud, ketika Daud akan menjadi raja, setelah Daud diurapi oleh Samuel, Daud akan menjadi raja. Daud gak langsung serta-merta menjadi raja. Daud lari dari tempat, satu ke tempat yang lain, goa, satu ke goa yang lain, untuk menghindari kejaran siapa? Saul. Iya kan? Setelah Tuhan mengharuniakan keamanan, kedamaian, ketentraman dari musuh-musuhnya Daud. Daud sudah menjadi raja, Daud sudah mulai memerintah, duduk di Yerusalem. Gak selesai sampai situ, ada lagi pemberontak. Ada lagi masalah. Sehingga akhirnya Daud yang tadinya sudah jadi raja, harus melarikan diri. Daud raja loh sobat. Daud raja. Dia melarikan diri dari pemberontakan anaknya sendiri, untuk berusaha mengambil kedudukan ayahnya, Daud, sebagai raja. Tapi hari ini kita diingatkan, bahwa mengalah, belum tentu kalah. Dahsyat ya? Kalau kita pelajari kehidupan Daud itu dahsyat loh sobat. Daud melarikan diri dari Yerusalem, dia keluar, cuma gara-gara anaknya, mengambil kepemerintahannya, untuk menggantikan dia sebagai raja, dengan cara-cara yang tidak benar. Tapi ini yang saya mau bilang, dunia hari-hari ini pun seperti itu. Kalau kita lihat dunia hari-hari ini seperti itu, kita gak tahu justru orang-orang yang lingkaran dekat kita, kita gak tahu justru orang-orang yang kepercayaan kita, kita gak tahu justru orang-orang yang hari-harinya bersama kita, ngopi, ngobrol, ya kan. Bos, dia yang ngerancangkan hal yang jahat dalam hidupmu. Halo? Who knows? Tapi ini yang kita bilang, karena kebanyakan orang sudah kehilangan kasih. Sehingga kejahatan semakin merajalela. Ini yang kita pikir, kita gak hidup tenang-tenang, kita hidup baik-baik, ya kan. Kita gak merancangkan yang jahat sama orang, tapi orang ada yang ngerancangkan yang jahat. Tapi yang saya mau bilang, Yesus sudah mengatakan dari dulu. Yesus sudah mengatakannya dari dulu. Apa? Engkau kutu seperti seekor domba, ke tengah-tengah kawanan serigala. Bos, sekeliling kita bukan domba, bos. Sekeliling kita serigala. Hati-hati, ada juga serigala berbulu domba. Iya kan? Hati-hati ada juga apa? Serigala berbulu domba. Kita pikir teman. Gak taunya teman-makan teman. Justru kita pikir serigala, gak taunya ini orang yang bantu kita, ini orang yang nolong kita. Kita pikir dia musuh kita, justru dia yang ada saat-saat kita susah. Tapi sebaliknya, ada orang-orang yang dekat kita, yang satu kita, lingkaran kita yang pertama, yang sehari-hari, ada sama-sama kita. Maka ada banyak orang bilang gini, pendeta saya gak nyangka ya, orang ini loh, yang hari-hari teman saya curhat, teman saya ngobrol, gak taunya dia yang ngambil suami saya, pendeta. Wow. Ada, ada. Iya kan? Pendeta saya gak nyangka ya, pendeta. Kita ini udah dari kecil sama-sama, SMP, SMA, sampai kita bisnis bareng, gak taunya dia nusuk saya dari belakang, dia ngambil partner saya, pendeta. Ada, ada. Tapi Alkitab mencatat, pasti harus tergenapi. Apa itu? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ini mesti kita ingat. Sehingga orang-orang di sekeliling kita, kalau ada orang-orang yang merancangkan, yang jahat dalam hidup kita, Tuhan rencanakan. Enggak. Tapi Tuhan buat semuanya itu menjadi kebaikan bagi hidup kita. Supaya apa? Supaya kita semakin hari semakin menyadari di luar Tuhan, kita gak bisa buat apa-apa. Saya pelajari begini, dunia di mana kita hidup adalah dunia yang penuh dengan orang-orang yang emosional. Pengennya membalas yang jahat dengan yang jahat. Tapi kita perlu mengerti, orang-orang yang emosional, orang-orang yang bersumbu pendek, yang bentar-bentar marah, ngambil keputusan yang di kalak. Orang kan kalau ngambil keputusan pada saat marah, keputusannya pasti keliru. Pasti salah. Daud ketika dia marah, dia menyempatkan diri untuk berdiam diri terlebih dahulu. Dia gak langsung membalas. Karena seorang yang bernama Daud tahu betul pembalasan bukanlah hatinya. Ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, berapa kali dia berusaha bisa, bukan berusaha, dia bisa ada kesempatan untuk membunuh Saul. Beberapa kali. Tapi apakah yang dilakukan enggak? Dia cuma berusaha untuk mengetahui, memberi tahu kepada Saul, bahwa ada beberapa kali, saya pernah memiliki kesempatan untuk membunuhmu Saul. Tapi saya tidak lakukan karena saya, pembalasan bukanlah hati saya. Itu yang Daud katakan kepada Saul. Nah hari ini juga itu yang kita harus ngerti. Bahwa mengalah, belum tentu kalah, Pak. Kalau istrimu di rumah tanggamu selalu cerewet, selalu ngomongin hal-hal yang tidak baik kepada hidupmu, jangan memberontak, jangan kepahitan, jangan merasa gak terima pendeta, saya ini suami, saya kerja cari duit itu putar otak, peras keringat, banting tulang. Wih, putar otak, peras keringat, banting tulang. Aduh, masih hidup lagi. Tapi dia menghakimi saya, menuduh saya enggak-enggak, bilang pulang malam, meeting-meeting apa. Padahal saya benar, Pak. Pendeta, saya hidup jujur. Saya cuma melakukan yang terbaik aja buat istri saya. Ini yang saya mau bilang, mengalah lebih baik. Karena mengalah, akan menentukan rumah tangga kalian. Amin. Sobat yang dikasih dalam Tuhan, dunia hari-hari ini semakin jahat. Sedikit orang yang akhirnya mengambil keputusan untuk mengalah. Kenapa? Karena yang dunia ajarkan mengalah. It means lose. Dunia mengajarkan bahwa engkau mengalah, engkau kalah. Kalau engkau mengalah, makanya ada orang banyak punya prinsip hidup begini kan. Kalau orang buat jahat malam hidupku, aku bisa buat jahat lebih lagi dari apa yang kau buat. Itu prinsip orang dunia, Sobat. Tapi apa yang Yesus ajarkan? Jika orang menampar pipi kirimu, kasih juga pipi kananmu. Jika orang memaksa berjalan satu mil, berjalan bersama-sama dengan dua mil, bersama-sama dengan dia. Yesus ingin ngajarkan kepada kita sesuatu yang lebih. Pendeta gampang banget ngomong ya. Pendeta gak ngalami apa yang saya alami. Sobat yang dikasih dalam Tuhan. Ini yang saya mau bilang buat setiap kita. Setiap orang pasti akan mengalami hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena Tuhan mau anak-anaknya bertumbuh dalam kepercayaan. Bukan dengan melihat, namun dengan percayaan. Kita sadar betul. Kita sadar betul. Bahwa kalau kita hidup dekat sama Tuhan, bukan berarti masalah hilang. Kita hidup dekat dengan Tuhan, bukan berarti gak ada orang yang rancangkan, yang jahat dalam hidup kita. No. Amin. Bukan berarti kita hidup dekat dengan Tuhan, semua, everything is good. No. Bukan berarti orang kita hidup dekat Tuhan, takut dengan Tuhan, beribadah setiap hari minggu, melayani Tuhan. Tapi gak ada masalah. Nanti. Pasti ada masalah. Daud kurang dekat apa sama Tuhan? Daud punya kedudukan kurang hebat apa sebagai seorang raja? Tapi ini yang saya mau bilang, ada saja masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi kita tetap pegang prinsip firman Tuhan. Manusia boleh merekarekakan yang jahat, tapi Tuhan merekarekakan semua itu untuk kebaikan. Yang pertama yang saya pelajari, kenapa kita harus mengalah? Karena dengan kita mengalah, kita menyadari, kasih dan rencana Tuhan pasti tergenapi dalam hidup kita. Daud mengalah. Kenapa Daud bisa memutuskan untuk mengalah? Bukan karena anaknya. Tapi karena dia tahu, mengalah, mengizinkan Tuhan, masuk mengambil bagian dalam kehidupan dia. Sobat, prinsip hidup kita sederhana. Jika kita turun tangan, maka Tuhan akan angkat tangan. Tapi jika kita angkat tangan, maka Tuhan yang turun tangan. Amin. Daud menyadari akan hal itu. Daud mengangkat tangan dengan lari. Biarkan Tuhan menyelesaikan. Karena Daud sadar, kedudukannya sebagai raja, bukan karena keinginannya. Kedudukannya sebagai raja adalah karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan mengandugrahkan dia sebagai raja, maka tidak satu orang pun dapat merebut kerajaan itu dari tangan dia. Amin. Daud sadar hal itu. Harusnya kita pun anak-anak Tuhan di akhir zaman ini menyadari karena apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita tidak akan pernah bisa diambil oleh orang lain. Selama itu pemberian dari Tuhan. Amin. Selama itu pemberian dari Tuhan, maka Tuhan yang akan mengaruniakan keamanan, Tuhan yang akan mengaruniakan kedamaian, Tuhan yang akan mengaruniakan, apa namanya, milik hal itu. Akan menjadi milik. Tidak usah takut lah. Tidak usah takut kehilangan kedudukan. Tidak usah takut kehilangan jabatan. Tidak usah takut kehilangan kekayaan. Karena apa yang dianugerahkan Tuhan kepadamu, akan tetap menjadi milikmu. Kalau bukan berasal dari Tuhan, maka itu tidak akan pernah jadi. Tidak akan pernah kau dapati. Tapi selama itu Tuhan yang mau terjadi, pasti itu akan terjadi. Yang pertama, kenapa Daud malah? Ini juga yang harus kita pelajari. Karena Daud menyadari, akan kasih dan rencana Tuhan dalam hidupnya. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, sobat saya cuma mau pastikan, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu ada dalam rencana Tuhan. Orang yang merencanakan yang jahat dalam hidupmu, boleh ada. Dan itu pasti ada. Tapi Tuhan pakai orang itu, Tuhan pakai masalah itu, Tuhan pakai rencana yang jahat itu, menjadi rencana kebaikan dalam kehidupanmu. Yusuf sudah ada contohnya. Sehingga kita tuh jadi anak-anak Tuhan tuh, hidupnya tenang. Seharusnya hidup kita tenang. Kenapa? Karena ini bukan soal kita lagi. Kalau engkau memerangi saya, kita akan bilang, engkau berperang dengan Tuhan. Selama engkau hidup mengandalkan Tuhan, selama engkau hidup menaruh pengharapan kepada Tuhan, enggak usah perlu takut orang merencanakan yang jahat dalam hidupmu. Bagian kita cuma mengasihi. Bagian kita cuma apa? Mengasihi. Orang kan kalau orang tuh enggak mau ngalah cuma karena ego. Cuma karena ego. Orang disalip dari samping. Panas. Dia balap. Begitu udah kesusul. Apa yang dia mau buat? Paling cuma lihat-lihatan. 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 Iya kan? Enggak mungkin tiba-tiba dia turun. Lu nyalip-nyalip gue. Enggak mungkin kan? Pasti kalau udah disalip, dia akan kejer. Kalau dia akan kejer, ketika udah ketemu, udah ketemu ngapain? Ya udah cuma lihat-lihatan. Kayak orang mau jatuh cinta gitu pada pandangan pertama. Itu cuma ego. Begitu pula suami istri kalau bertengkar. Aduh mulut pertengkaran itu terjadi ketika dua orang enggak bisa diem. Tapi kalau satunya mengalah, tidak akan pernah bertengkar. Karena pertengkaran terjadi ketika dua orang terlibat dalam suatu pertengkaran. Tapi kalau cuma satu orang, enggak mungkin dia ngomong. Satu ngalah aja. Kalau suami lagi banyak ngomong, istri diem. Ibu, ibu diem aja. Jangan banyak ngomong. Nanti itu jadi kepancing gitu kan. Begitu pula sebaliknya. Pak, kalau ibu lagi banyak diem, istri lagi banyak ngomong gitu kan, bapak enggak usah ikut-ikutan ngomong. Diem aja. Iya kan? Karena pertengkaran akan terjadi ketika dua-duanya ini ego gitu loh. Dua-duanya ikut, enggak mau ngalah. Coba belajar untuk mengalah. Kita belajar malam hari ini dari Zaud. Kita belajar malam hari ini dari Daud. Daud mengalah. Karena apa? Karena dia sadar. Kasih dan rencana Tuhan pasti akan tergenapi dalam hidup dia. Yang kedua, kenapa Daud mengalah kepada Absalom? Karena dia tahu. Berkat dari mengalah itu ada. Amin. Apa itu berkat dari mengalah? Sobat yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita mengizinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita dengan kemengalahan kita. ada orang mungkin bilang begini, pendeta itu Daud kayaknya bukan mengalah deh. Dia lari dari masalah. Sobat yang dikasih dalam Tuhan. Kalau orang lari dari masalah, berbeda. Kalau dia, Daud itu bukan lari dari masalah. Daud itu tahu penyakit. Iya kan? Daud itu sadar. Kalau pada masa itu terjadi pemberontakan, maka orang dibantai akan benar-benar dibunuh. Orang yang dibunuh itu akan benar-benar habis kelar. Iya kan? Karena namanya pemberontakan pasti yang lama itu dihajar sama yang baru. Yang memberontak. Habis. Rata. Dia tahu penyakit. Daud tahu penyakit. Dia lebih baik melarikan diri dulu. Melarikan diri. Mengalah. Bukan berarti takut. Mengalah. Bukan berarti kalah. Tapi dia sadar. Kalau dia melawan. Bisa gak Daud melawan? Bisa dong. Daud pasukan lebih banyak. Orang dia raja. Yang terakui. Dan Tuhan menyertai dia. Bisa gak dia melawan? Bisa. Dia bisa. Bukan dia melarikan diri dari masalah. Dia tahu kapan waktu yang tepat. Yang pertama. Yang kedua dia tahu. Kalau dia mengalah. Maka Tuhan yang akan menggantikan dia berperang. Amin. Jadi yang pertama. Kenapa Daud mengalah? Karena Daud sadar. Akan kasih. Dan rencana Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua. Kenapa Daud mengalah? Dia tahu. Berkat dari mengalah itu ada. Berkat dari mengalah itu ada apa? Kalau orang mengalah sobat. Mungkin gini. Buat sebagian orang yang hatinya kepala batu gitu ya. Yang elgonya lebih tinggi. Mengalah itu sebuah tindakan yang. Ah kurang bijak lah pendeta lah. Masa. Kita bener nih. Kita bener. Kita bener loh. Kecuali kita salah. Masa kita bener kita ngalah. Mungkin sebagian kita pernah dengar kata-kata itu sobat. Kalau kita bener. Kita harus berjuangkan dong pendeta. Saya cuma mau tanya begini. Kebenaran itu milik siapa? Milik kita atau milik Tuhan? Milik Tuhan. Kalau milik Tuhan. Sekalipun kita mundur. Kebenaran itu akan memerdekakan hidup kita. Amin. Jadi. Sekalipun kita benar. Tapi kalau ujung-ujungnya kita melawan. Kita mengeraskan hati kita. Yang rugi siapa? Akhirnya ujungnya kita. Iya kan? Oh kita gak bisa dong pendeta. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus membela. Betul kita membela. Tapi wise dong. Bijak dong. Apakah ini saatnya? Kan begitu. Atau kita mesti cari waktu yang tepat. Itu kebijaksanaan. Jadi. Berkat dari mengalah apa sih? Kita harus sadar. Bahwa mengalah itu. Berarti kita menyerahkan. Segala sesuatu itu ke dalam tangan Tuhan. Yang pertama. Berkat dari mengalah itu. Kita gak capek ya sobat. Kita gak capek. Kita gak perlu mikirin orang yang menindas kita. Kita gak perlu mikirin orang menyakiti hati kita. Karena kita udah mengalah. Tanda kita mengalah. Kita menyerahkan permasalahan itu kepada Tuhan. Amin. Jadi berkat dari mengalah apa? Hidup kita tenang. Berkat dari mengalah apa? Gak ada pusing sakit kepala. Kepaitan. Iri hati. Berkat dari mengalah apa? Kita terlepas dari dendam. Amin. Itu berkat-berkat dari mengalah lah. Ada orang yang gak mau mengalah. Akhirnya apa? Tidur aja susah. Tidur susah mikirin. Bagaimana bisa gue bales ya? Bagaimana dia bisa gue bales ya? Bagaimana dia bisa gue bales ya? Cuma mikirin itu doang. Sampai akhirnya udah pagi aja. Besoknya juga begitu lagi. Udah pagi aja. Gak tidur-tidur. Tapi kalau kita mengalah. Kita menyerahkan permasalahan ini sama Tuhan. Wow sobat. Lu tidur enak bos. Lu tidur bagus. Lu tidur enak. Nanti Tuhan yang akan bertindak menggantikan engkau. Amin. Jadi dua hal ini saya bagikan buat setiap kita malam hari ini. Saya percaya betul. Dunia mengajarkan. Jangan pernah mengalah. Tapi Yesus mengajarkan apa? Lebih. Bahwa kasihilah musuhmu sama seperti engkau mengasihi tubuhmu sendiri. Hari ini saya percaya. Bukan suatu kebetulan kau mendengarkan siaran malam hari ini. Setiap kita yang mendengarkan siaran radio malam hari ini. Saya berdoa buat setiap kita. Apapun yang manusia rancangkan dalam hidup kita. Dengar satu hal ini. Tuhan ada di dalam setiap masalahmu. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Karena dia adalah Allah Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia tidak pernah membiarkan engkau. Bapak-Aba berdoa di dalam nama Yesus. Malam hari ini menyerahkan setiap umat Tuhan yang mendengarkan radio maister malam hari ini. Dimanapun mereka berada roh kudus jamah dalam nama Yesus. Setiap permasalahan, setiap pergumulan, setiap orang-orang yang merancangkan hajahat kepada setiap mereka. Hamba berdoa. Biarkan mereka menyadari berkat dari mengalah. Biarkan setiap anak-anak Tuhan ini menyadari. Bahwa ketika mereka menyadari kasih Tuhan. Kemurahan Tuhan dalam kehidupannya. Maka mereka menyerahkan setiap masalah pergumulan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan. Sehingga kalau ada jemaah Tuhan. Kalau ada umat Tuhan yang mendengarkan siaran hari ini. Yang sedang merancangkan hal-hal yang jahat. Hamba berdoa mematahkan dalam nama Yesus. Biarkan mereka boleh menjadi anak-anak terang. Yang menerbitkan hal-hal yang baik bagi musuh mereka. Sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan. Yang hidup dalam kemuliaan Tuhan. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Allah mampukan setiap mereka. Allah jaman masing-masing hati mereka. Sehingga mereka mengalami kedasyatan akan kuasa mengalah. Dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga buat yang sakit Allah. Sakit jamaah penyakit kelemahan tubuh. Hamba ucapkan berkat kesembuhan dalam nama Yesus. Sakit penyakit yang disebabkan oleh sakit hati. Sakit penyakit yang disebabkan oleh kepahitan. Sakit penyakit yang disebabkan oleh dendam. Aku patahkan kuasanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pulihkan hati mereka ya Allah. Pulihkan setiap penyakit penyakit kelemahan tubuh mereka dalam nama Yesus. Hamba ucapkan berkat kesembuhan terjadi atas mereka. Bapak memberkati radio maestro, owner, staff yang ada. Tuhan memberkati. Maka naun ser malam hari ini. Tuhan pakai hidup mereka untuk menjadi berkat. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Hamba berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan blog Airtime bersama GBI Globe Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasondan Hotel Ruang Jaya Giri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11. Yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Untuk informasi, doa dan konseling dapat menghubungi Pendeta Glenn Latuheru di nomor 0813-5607-8506. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.